Kornelia Laksmi Dewi Supama, wanita cantik berprofesi sebagai news anchor di TV One dan dikenal publik dengan nama Kornelia Ami. Mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Parahyangan Bandung tahun 2016, dan berkesempatan magang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuat Kornelia Ami menjadi salah satu presenter TV One yang memiliki ketertarikan terhadap isu internasional dan dunia diplomasi. Ami yang sedari kecil pandai memainkan biola dan keyboard ini juga memiliki minat terhadap dunia pendidikan. Hal ini ia dapatkan saat melakukan kegiatan exchange ke wilayah terpencil di China untuk mengajar anak-anak sekolah dasar di sana. Wanita berkacamata ini mempunyai cita-cita menjadi diplomat dan mampu menguasai bahasa Inggris, Perancis, dan China. Tidak hanya terjun ke dunia jurnalistik, Ami juga menjadi MC dan moderator untuk acara tertentu seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Debat Gubernur Jambi dan Jakarta Week Content. Selain itu, Ami juga beberapa kali menjadi sukarelawan untuk program exchange participant IASAC Mainland of China, Communication and Campaign Staff IASAC di Bandung. Cornelia Ami pernah mendapatkan jarum beasiswa plus dengan tema inovasi PLTN. Cornelia Ami bergabung dengan TV One di program jurnalis development program Bacempat tahun 2016. Seorang wartawan harus disiplin, militan dan tidak pernah menyerah sebab mengemban tugas sebagai mata dan telinga masyarakat bukanlah hal mulia yang bisa dijalankan oleh sembarang orang. Ami mempunyai keinginan berkunjung ke beberapa negara seperti Turki. Dia ingin naik balon udara di Kapadokia dan menikmati pemandangan yang luar biasa indah. Lalu Irlandia, untuk memenuhi keingin tahuannya tentang mitosnya seperti mencari Leprechaun dan ke negara Inggris. Halo, terakhir memakai baju hitam. Akhirnya ada waktu Pertamina dan Alkitab. Selamat sebarang, selamat makan ketungguam di rumah. Yuk, yuklah dulu. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati